Korban Miras Oplosan, Samsul Hidayat, warga pacar Kelinggang 4 Surabaya, hari ini dimakamkan di Pemakaman Umum Karanggayam, Surabaya. Suasana duka tanpa keluarga almarhum Samsul Hidayat. Isak tangis pun juga pecah pada saat Samsul Hidayat dimasukkan ke pemakaman. Kesedihan tampak dari raut wajah keluarga korban dan air mata pun menetes saat korban Miras Oplosan dimasukkan ke dalam pemakaman. Di Jalan Sawantar, Surabaya, Senin pagi, Samsul Hidayat merupakan korban terakhir yang dimakamkan. Sebelumnya, korban Miras Oplosan lainnya yakni Pramuji dan Wahyudi sudah dimakamkan di Pemakaman Umum Karanggayam, Surabaya. Menurut Badru Shamsi, keluarga korban Miras Oplosan meminta pihak kepolisian menindak tegas penjual Miras Oplosan yang telah menewaskan keluarganya dan teman-temannya. Selain itu juga, dirinya berharap pada masyarakat agar tidak menggelar pesta Miras Oplosan lantaran telah terjadi korban yang meninggal dunia. Kemudian tidak ada berpengar gila selain ini, cukup yang kagak-kagak ini buat semuanya. Pak, untuk mungkin apa, buat disini Miras atau apa, mungkin harapannya Bapak seharga dia berwajib. Kalau untuk masalah itu sudah kita pasangkan kepada yang berwajib. Dari hari Kamus kemarin, sudah di tangan sama Umum Karanggayam. Seperti diberitakan sebelumnya, pesta Miras Oplosan di Jalan Pacar Kelinggang 4 Surabaya ini telah menewaskan tiga orang.